Status Gunung Lewo Tobi laki-laki naik jadi siaga, bandara ditutup. Sementara itu ribuan warga terdampak abu vulkanik mengungsi ke sejumlah posko yang disediakan pemerintah setempat. Gunung Lewo Tobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi dalam beberapa hari terakhir, membuat lebih dari 2.000 orang mengungsi. Bukan itu saja, juga sekolah diliburkan, dan bandara khasan Arubusman NDNTT ditutup sementara mulai Rabu sore. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut adanya sebaran debu vulkanik dampak erupsi Gunung Lewo Tobi laki-laki yang berada di ruang udara sehingga berdampak kepada keselamatan penerbangan. Pos pemantau Gunung Lewo Tobi laki-laki di Desa Bululera menginformasikan, Gunung Kembar itu naik status dari level 2 waspada ke level 3 siaga. Sejumlah warga menempati beberapa titik posko pengungsian. Perkiraan kami sampai di sini jam 1 malam, karena posisinya situasi mendadak. Jadi kita tergesa-gesa langsung. Untuk makanan, tadi malam kami sempat bawa, cuma untuk sampai sekarang sudah habis. Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui BBBD telah melakukan pengiriman logistik serta makanan ke posko pengungsian. Situs magma ESDM menyebut tinggi kolom abu teramati sekitar 300 meter di atas puncak atau sekitar 1.723 meter dari atas permukaan laut. Masyarakat sekitar kembali diimbau untuk tidak beraktifitas atau berada dalam radius 2 km dari pusat Gunung Lewo Tobi laki-laki. Warga dilarang mendekati lubang tembusan gas yang berada di sekitar kawah untuk menghindari potensi keracunan gas. Juveni Tano kelaporkan untuk NET.